Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Tentunya untuk Di saat kita sedang mencari Arsip atau dokumen yang sudah lama Terus yang banyak tentunya Akan merasa kesulitan pada saat dokumen tersebut Kita lagi butuhkan dan dicari Itu pasti akan berjeceran dimana-mana Nah dalam menanggapi hal tersebut Pemerintah Kejamatan Caringin Mempunyai sebuah inovasi Yaitu penataan Arsip berbasis digital Yang mana dengan adanya inovasi ini Kita akan dipermudah dengan Beberapa item-item yang mana Pada saat kita akan mencari Arsip yang kita butuhkan Kita hanya tinggal masuk ke Aplikasi yang bernama SIDIA Yaitu sistem Arsip digital Langsung saja kita ke aplikasi SIDIA Yang bisa kita buka melalui internet Di firepok atau mojila dan lain-lain Kita buka di firepok ya dengan linknya Devlog.bogorkap.go.id guys Miring SIDIA Nah kita klik linknya Terus kita diseguhkan dengan tampilan username Nah karena disini admin sudah masuk ya Kita langsung klik username admin Terus kita masuk ke aplikasi SIDIA Nah Setelah masuk ke aplikasi SIDIA Disini kita akan melihat File-file yang sudah kita simpan di aplikasi SIDIA Yang jumlahnya ada 6706 file Dengan ukurannya 2,42 GB Nah ini yang sudah admin input Kedalam aplikasi SIDIA Nah bagaimana untuk cara kita Meng-input atau menata Arsip kita Sebetulnya ini sama aja dengan file manager Yang ada di laptop Ataupun di handphone Cuman kita dibuat dengan aplikasi Jadi bagaimana Kalau kita ingin mencari data Yang sudah kita simpan Kita tinggal buka aplikasi SIDIA Dan cari di mana kita menyimpannya Oke langsung saja ya Kita cara menyimpan data ya Masuk ke dashboard ke SIDIA Ini data-data yang sudah admin input Simpan ini sudah Sesuai nama-nama yang Sudah disimpan dalam satu folder ya Terus untuk kita input file Atau Arsip yang mau kita simpan Disini ada menu upload file ya Atau disini bisa menambahkan item Kita coba untuk langsung upload saja Upload file Kita klik di drop file ya Klik Kita masukkan data apa saja Misalkan contoh Misalkan contoh Dita dokumen tahun 2022 Kita memasukkan File Misalnya file Rensra ya Rensra Rensra 1 Open Open Terus SIDIA Menyimpan informasi Atau file yang masuk Nah ini sudah otomatis tersimpan Jadi kita tidak lagi mengklik menu simpan Kita tinggal back saja kembali Terus kita bisa lihat File yang sudah kita simpan tadi Rensra 1 Nah ini sudah ada di dalam penyimpanan Nanti kita tinggal buatkan saja Kalau mau dibuat file bisa Dibuat apa Folder atau Disimpan seperti ini Dua folder Bisa kayak gitu Nah ini untuk Mempermudah kita dalam mencari Berkas Arsip atau dokumen-dokumen lain Yang mana Kadang kita Pada saat Membutuhkan dokumen Arsip atau Arsip tersebut Suka Kebingungan Dimana Nyimpannya Lupa atau gimana Nah ini Pemerintah Kecamatan Caringin Mencoba untuk Mempermudah Teman-teman semua Dalam Mencari Atau menata Arsip Yang teman-teman punya Mungkin sekian Yang bisa Saya sampaikan Mengenai Informasi Inovasi Pada Aplikasi Digital Arsip Dari Pemerintah Kecamatan Caringin Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Pemerintah Kecamatan Caringin Pemerintah Kecamatan Caringin Pemerintah Kecamatan Caringin Pemerintah Kecamatan Caringin Pemerintah Kecamatan Caringin